Hai saat anda lihat video ini pernah nggak kepikiran apa yang membuat anda seperti sekarang ini kita berbicara tentang sosok yang menjadikan kita seperti sekarang ini sosok yang jadi dipenetan kita kita ikuti apa namanya tindak tanduknya kita cari tahu kita belajar bagaimana untuk menjadi sukses sosok yang menjadi inspirasi untuk hidup kita dan ini cerita tentang sosok yang menginspirasi saya dan sosok itu namanya gugum gumbira tirasanjaya Hai dalam dunia seni budaya beliau ini dikenal dengan pembuat tari jahipongan pencipta tari jahipongan meskipun sebetulnya dia juga seorang pengusaha dia juga seorang birokrat pada masanya ya dan sempat juga jadi manajer persib jadi kenapa saya dia jadi inspirator saya gitu jadi karena memang dia mengerjakan hal-hal yang lintas disiplin gitu lintas disiplin ilmu dan bagaimana dia menyikapinya bagaimana dia mengerjakan hal-hal yang lebih baik bagaimana dia dengan birokrat pada masanya aku baik saya sedara dengan mengerjakan bahwa sesuatu yang memiliki dikenal dengan burokrat pada masanya sesuatu yang mengerjakan saya Vlog ini saya buat dan saya dedikasikan untuk beliau Karena banyak pemikiran-pemikirannya Yang saya merasa saya harus menyampaikan kembali Karena menurut saya ini ilmu-ilmu buat saya saat itu ketika wawancara beliau Dan saya ingin membagikannya juga ke teman-teman semua Terutama generasi muda ya Saya dalam khususnya di lingkaran seni budaya ya Di dunia kesenian yang namanya Jaipongan ini Saya ingin Menceritakan Bagaimana dia Membuat Jaipongan Bagaimana dia mempopulerkan Jaipongan Bagaimana Jaipongan di saat itu bisa Viral ya Mungkin kalau bahasa sekarang Sebegitu berpengaruhnya Hingga membuat saya juga Terinspirasi Tapi kalau karena saya bukan seniman pertunjukan Sehingga saya tidak belajar Tari Saya tidak belajar musik ke beliau Tapi saya belajar Lebih ke manajemennya sebetulnya Bagaimana dia Kan Membuat Membuat Satu karya seni itu Satu disiplin ilmu ya Dia butuh ilmu untuk membuat satu kesenian Tapi Menjual Kesenian yang sudah dia buat itu butuh disiplin lain Itu yang menarik buat saya Nanti kita akan Kupas ya Kupas tipis Tipis aja ya Supaya tetap Pembicaraan tetap ringan gitu Karena Saya tidak mau serius Keren yang serius-serius mah Cari aja di Paper Cari aja di Tesis Cari aja di Dissertasi Saya ingin bahas Karena kebetulan saya punya arsip Beberapa foto Beberapa video Beberapa tulisan ilmiah juga ya Saya ucapkan Selamat tahun baru 2024 Semoga kita Lebih diberkahi Lebih sukses di Tahun ini ya Iya Oh iya Dan Hari ini Pagi ini 4 Januari 2024 Persis 4 tahun yang lalu Yang membuat Yaipongan Pak Gugum Gumbira Itu Wafat Meninggalkan Kita semua Mari kita Doakan Semoga semua Kebaikan beliau Menjadikan pahala Menjadikan berkah Yang bisa Menempatkan beliau Di tempat Terbaik Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Saya sebetulnya Tidak mau Sedih Sedih ya Tapi Kita flashback sedikit Saya mau bawa anda Ke suasana Tanggal 4 Januari 2020 itu Jadi Pak Gugum Memang sudah Sering sakit-sakitan ya Di akhir-akhir Ke rumah sakit Terakhir itu 31 Desember 2019 Jadi di saat Kita semua Persiapan tahun baru Keluarganya Pak Gugum Teh Mira Teh Nong Teh Neteh Ase Lagi bawa Pak Gugum Ke rumah sakit Jadi Berada di rumah sakit Empat malam ya Sampai tanggal 4 Hingga kemudian Tanggal 4 Dinihari Pak Gugum Wafat Meninggalkan Kita semua Inna Inna Inlahi Wa inna Ilaihi Radi'un Inna Inlahi Wa inna Ilaihi Radi'un Kul Nafsin Zait Fatul Maut Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Maha Rasulillah Ula kirang-kirang yang ngehabunten Ka Kanak-kirang yang ngehabunten Kanak-kirang yang ngehabunten Atau Bawu Bilih Wai Kanak-kirang yang ngehabunten Kanak-kirang-kirang yang ngehabunten Kanak-kirang-kirang yang ngehabunten Kanak-kirang yang ngehabunten Oke Dijantengkan Almarhum Husnul Khatiman Pagum Gumira lahir 4 April 1945 Dia Dan dimakamkan di Cipadaulun Majalaya Cipadaulun ini Kalau beberapa seniman Sudah pernah kesana mungkin ya Tapi bagi yang belum tahu Saya buat geotek Namanya Jugala Center Karena Selain Jadi situs makam Tempat itu juga jadi tempat aktifasi Untuk kesenian dan kebudayaan Jadi silahkan cari di Google Map Namanya juga Senter Kapan-kapan Anda boleh Berkunjung kesana Segitu aja dulu ya Karena ini pembuka aja Di channel saya Di channel Youtube Ajinumoto Saya ingin Saya ingin cerita lah Bukan membuat Dokumenter Ataupun apa Kali ini saya ingin cerita aja Apa yang diceritakan Pak Hukum Ke saya Apa yang diceritakan Teman-temannya Ke saya Dan Akan Tentu saja Saya akan Memverifikasi ya Dengan data-data Lain yang Saya punya Karena kebetulan Saya sempat Merekam Di beberapa tarian terakhir ya Saya merekam Beliau Berkarya gitu Mulai dari Membuat tariannya Apa Bikin musik Minta Karena komposernya kan Kangis Matt Jadi dia Apa Matt Ya musiknya Kio-kio-kio-kio Diharup Ayah beduk Segala lupa Terus dia bikin Lirik lagunya Dia bikin Apa Dia Menggambarkan Kostumnya Seperti apa Dan ceritanya juga Seperti apa Nah itu Ada Nanti akan Kita bahas Di segmen Khusus Jadi doakan saja Lancar Doakan saya Namanya istiqomah Menceritakan ini Karena targetnya Sebetulnya Ini dokumentasi saja Supaya Ini Teman-teman yang masih muda Ini penari Yang masih sekolah Yang baru masuk kuliah Yang Terutama Penari Penari ya Karena di sanggar itu Sepertinya Tidak diceritakan Sejarah tariannya Atau Cerita tentang tariannya Ini Kita Ngomongin Jaipongan Jadi Banyak penari Jaipongan itu Tidak tahu Ceritanya gimana Tidak tahu Sejarahnya Seperti apa Nah saya ingin Memberikan informasi ini Yang tipis-tipis saja Yang ringan-ringan Saya tidak akan Membahas Saya tidak akan Membuat kajian Yang Terlalu Akademis Gitu Iya mah Vlog Vlog aja Seperti biasa Segitu aja Ya Sampai jumpa Rencananya sih Seminggu sekali Semoga Apa namanya Semoga istiqomala Mohon doanya Mohon dukungannya Dari teman-teman Kalau teman-teman Punya ide Juga Boleh Silahkan komentar Nanti Siapa tahu Saya Ada data Ada bahan Yang bisa Di Informasikan Dan punya Kemampuan Untuk Itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax